Jumlah pengendara yang kebetulan melintas bergegas untuk membantu upaya pemadaman. Para penumpang yang panik berhamburan keluar menyelamatkan diri setelah pintu depan bus terbuka. Beberapa penumpang diantaranya nekat memecahkan kaca jendela. Hasil penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa bus sengaja dibakar oleh seorang pelaku dengan menggunakan larutan amil asetat yang beraroma pisang. Seorang pria yang terluka serius diduga sebagai pelaku pembakaran. Pria yang diduga pelaku tersebut kini masih dirawat di rumah sakit bersama 31 penumpang lainnya.